Cara supaya cewek gak ilfil sama kamu Tanpa disadari, seringkali banyak cowok-cowok yang berbuat hal-hal konyol di mata cewek Dengan maksud untuk mencoba mengambil perhatian si cewek tersebut Tapi sayangnya bukannya si cewek luluh dan jatuh cinta ke si cowok tersebut Yang ada si cewek malah jadi ilfil ngeliat tingkah si cowok itu Hal ini merupakan kesalahan dalam PDKT yang sering banget terjadi nih guys Simak yuk gimana caranya supaya cewek gak ilfil sama kamu supaya kamu gak salah langkah Yang pertama, kamu harus tau dulu tipe cewek yang mau kamu deketin itu kayak gimana Gak semua tipe dan karakter orang itu sama, begitu juga dengan cewek Kamu juga gak bisa menilai bahwa semua cewek itu sama aja Jadi kamu gak bisa memperlakukan semua cewek itu dengan cara yang sama juga Contohnya si cewek A bisa kemakan sama rayuan kamu Tapi si cewek B belum tentu bisa Si cewek C bisa kamu goda genit-genit, tapi ke si cewek D hal itu gak berlaku Intinya kamu harus mengenal karakter dan tipe si cewek tersebut dulu guys Supaya kamu tau gimana seharusnya kamu bersikap ke dia Biar nantinya kamu gak salah langkah dan bikin si doi jadi ilfil Dan yang kedua, jangan bertindak konyol dan kekanak-kanakan Kayaknya kebanyakan cewek tuh gak suka deh ya Sama cowok yang masih bersifat kekanakan dan cuma mikirin kesenangan sesaat aja Nah makanya belajar you guys, jadilah pribadi yang dewasa yang punya pemikiran jauh ke depan Jangan kebanyakan bertingkah konyol dalam artian yang negatif dan bisa diajak berkompromi tentunya Yang ketiga, jangan jadi cowok yang jorok Walaupun kamu cowok, kamu juga harus bisa menjaga kebersihan diri kamu sendiri Jangan jorok dan males mandi Ngerewat diri kamu sendiri kan gak ada ruginya Cewek-cewek yang ngedeketin kamu kan juga jadi lebih enak Dan yang keempat, jangan jadi cowok kasar Coba deh, gimana mungkin kamu bisa ngedeketin dan mengambil hati cewek Kalau kamu kasar banget dalam berbicara dan bersikap Kamu kalau ngeliat cewek yang tingkahnya kasar juga pasti enek kan Nah begitu juga cewek-cewek bisa ilfil sama cowok yang terlalu kasar Dan kelima, jangan jadi cowok yang terlalu agresif, posesif, dan overprotective Banyak juga nih cowok-cowok yang terlalu agresif Sewaktu gak deketin cewek, jatuhnya tuh jadi kayak neror gak jelas Udah gitu banyak juga cowok yang belum jadi apa-apa aja Udah berani ngatur ini dan itu Yang ujung-ujungnya malah bikin si cewek ngerasa risih dan terganggu So ya, buat kamu para cowok-cowok diusahakan lah ya Jangan bertingkah seperti itu Karena si doi juga pastinya kan butuh ruang privasi Nah itu aja kurang lebihnya supaya cewek gak ilfil sama kamu Intinya bersikap sewajarnya aja ya guys Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan boleh banget Sampai ketemu di video selanjutnya Bye